Kurang dari 24 jam setelah viral di media sosial, polisi amankan seorang pria yang kedapatan memalak sopir truk di kawasan Rancai Kek, Kabupaten Bandung, pada hari selasa lalu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang senilai 45 ribu rupiah. Hasil aksinya memalak. A. Warga Desa Sampor, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian Unit Reskrim Polsek Rancai Kek, Kabupaten Bandung, Kamisian. A. Terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib karena kedapatan memalak seorang sopir truk di kawasan Jalan Raya Bandung-Garut, Rancai Kek, Kabupaten Bandung, pada selasa lalu. Penangkapan pelaku dilakukan berawal dari viralnya sebuah postingan video yang tersebar di media sosial Instagram. Dalam video berdurasi 31 detik tersebut, pelaku A. terlihat menghampiri kabin sopir di bagian jendela truk. Dengan nada tinggi, ia memaksa meminta uang senilai 50 ribu rupiah. Merasa keberatan dengan nilai uang yang diminta oleh pelaku, kernet yang duduk di samping sopir pun merekam aksi pemalakan tersebut dan disebarkan di media sosial hingga viral. Kurang dari 24 jam, polisi pun mengamankan pelaku pemalakan yang ada dalam video tersebut pada hari Rabu di tempat mangkalnya. Menurut Kapolsek Rancai Kek, Kompol, Imron, aksi pemalakan pelaku dilakukan secara acak terhadap truk-truk yang bernomor polisi luar wilayah Bandung. Kemarin sudah kita amankan, dan memang betul dalam kondisi pada saat dia meminta uang itu, memang kondisinya dia rada mabuk gitu, minum obat batu atau apa itu, sehingga dia seperti itu. Dan sudah kita amankan dulu untuk pelaku tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang senilai 45 ribu rupiah. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terancam pasal 368 tentang pemerasan. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat jika ada yang merasa pernah menjadi korban pemalakan pelaku, diharapkan untuk bisa melaporkan ke Mapolsek Rancai Kek. Candre Febrianda, Kabupaten Bandung.